Sosok pengacara Roni Talapesi sedang ramai diperbincangkan publik setelah pengacara tersebut membelah Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. Roni Talapesi mengantikan pengacara lamanya yaitu Deolipa Yumara yang telah dicabut kuasanya. Lalu bagaimana sosok Roni Talapesi sebenarnya? Mari kita ulas. Memiliki daerah Maluku, Roni Talapesi adalah seorang pengacara yang menamatkan pendidikannya di sejumlah kampus ternama Tanah Air gelar sarjana hukum Roni diperolehnya dari Universitas Atmajaya, Jakarta. Sementara itu ia beroleh gelar magister hukum dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Saat ini pria yang lahir di kampung halamannya pada tanggal 10 Oktober 1984 tersebut telah menempuh program studi doktor di Institut Pemerintah dalam negeri IPDN. Selain sebagai pengacara suami dari Aprilia, Pria Karina ini juga adalah seorang politisi kini Roni dan Aprilia telah dikarunia sepasang putra dan putri yaitu Karina Talapesi dan Jen Alexander Talapesi. Kuasa hukum keempat baradae Roni Talapesi memiliki karir sebagai politisi PDIP perjuangan di Partai Penguasa Senayan itu pria 37 tahun itu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD-PDIP Jakarta. Atau lebih tepatnya ia merupakan Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PDIP DKI Jakarta pada 2019 lalu ia pernah maju sebagai calon legislatif fraksi PDIP Perjuangan Dapil Banten 2 nomor urut 5 namun belum lolos ke Senayan. Di organisasi advokat yang merupakan anggota perhimpunan advokat Indonesia Peradi dan juga masuk sebagai anggota ikatan advokat Indonesia Ikadin Roni Talapesi juga merupakan manajing partner dari firma hukum RBT Law Firm yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Sumber pendapatan utama dari ayah dua anak itu adalah dari kantor firma hukum yang dimilikinya yakni RBT Law Firm Roni Talapesi juga mendapatkan penghasilan saat menangani beragam kasus sebelum ditunjuk oleh kedua orang tua baradae sebagai kuasa hukumnya. Nama Roni Talapesi sempat mencuat ketika menjadi salah satu anggota dari tim pengacara mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama di tahun 2016 lalu. Roni Talapesi juga menjadi kuasa hukum keluarga korban kecelakaan maut di Tugutani Jakarta Pusat yang menghabisi nyawa sembilan orang pada 2012 silam. Pada 2019 lalu Roni Talapesi sempat ditunjuk menjadi pengacara Kementerian Agrilia dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diyakini dari kepemilikan kantor hukum dan berbagai kasus yang ditanganinya. Harta kekayaan dari penghasilan yang diperoleh Roni Talapesi bisa mencapai puluhan miliar rupiah apalagi sebagai politisi yang pernah maju sebagai caleg ia tentu menghabiskan dana yang tak sedikit selam. A. Masa Kampanye Pengacara Roni Talapesi-Talapesi yang ditunjuk langsung oleh orang tua Barada E yang membeberkan alasan keluarga Sang Ajudan menunjuknya sebagai pengacara menurutnya keluarga Barada E mempercayakan untuk membantu mengatasi persoalan hukum yang menjerat Ajudan asal Sulawesi Utara itu. Selain itu dia juga mengatakan keluarga Barada E merasa nyaman jika bekerja sama dengan kuasa hukum yang mereka kenal Roni membeberkan jika keluarganya dan keluarga Barada E di Sulawesi Utara sudah saling mengenal seakan tak terima diberhentikan sepihak. Mantan pengacara Barada E yang sebelumnya itu terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik menanggapi laporan tersebut Roni Talapesi merespon santai. Ia tak terlalu ambil pusing dirinya mengaku masih fokus mendampingi Barada E sebelumnya selaku kuasa hukum Barada E Roni Talapesi telah pasti mengklaim salah satu alasan klaim ia mencabut kasus dari Deolipa Yumara adalah karena yang bersangkutan dinilai sibuk cari panggung. Roni Talapesi bahkan menyebut selama 5 hari menjadi kuasa hukum berada adalah pengacaranya trik yang pernah ditunjuk Polri mendampingi Barada E namun baru beberapa hari Barada E mencabut kuasa hukum yang secara mendadak karena tak terima ia sempat menuntut Polri hingga 15 triliun. Sejak ditunjuk jadi pengacara Barada E pada tanggal 10 Agustus lalu Roni Talapesi langsung bergerak cepat salah satunya yang berhasil diupayakan oleh Roni Talapesi adalah permohonan Justice Kolaborator lainnya yang disetujui Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban LPSK. Justice Kolaborator adalah tersangka yang mengakui semua kejahatan yang dilakukannya demi membantu proses penyidikan dalam banyak kasus Justice orang-orang yang justru diperalat oleh pelaku utama untuk melakukan tindakan pidana. Demikian status Justice Kolaborator tersebut kata Roni Talapesi klaim yang mendapatkan hak-hak khusus sebagai bentuk kompensasi dalam kasus pembunuhan berganti sementara itu mendekati persidangan Roni Talapesi terus berupaya menyiapkan pembelaan bagi Barada E termasuk akan menghadirkan sederet saksi. Pria berdarah Maluku itu akan mengajukan saksi yang meringankan dia mengajukan saksi ahli bagi Barada E dia menjelaskan saksi meringankan yang disiapkan itu diantaranya beberapa teman dekat Barada E di luar itu ia juga akan menghadirkan saksi dari ahli pidana dan ahli psikologi. Menurut Roni Talapesi Barada E masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga ia berharap itu bisa mendapatkan keringanan hukuman pertimbangannya masih muda di hadapan keluarga masih jadi tumpuan keluarga dan juga bukan pelaku utama. Katanya tak hanya berupaya meringankan hukuman Richard Eliezer sebelumnya pengacara Roni Talapesi sempat sesumbar memasang target tinggi. Menurut Roni Talapesi Barada E masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga ia berharap itu bisa mendapatkan keringanan hukuman pertimbangannya masih muda di hadapan keluarga masih jadi tumpuan keluarga dan juga bukan pelaku utama. Katanya tak hanya berupaya meringankan hukuman Richard Eliezer sebelumnya pengacara Roni Talapesi sempat sesumbar memasang target tinggi. Ia mengatakan akan mengupayakan agar Richard Eliezer dapat bebas dari segala tuntutan hukum atau kasus kematian Brigadir J yang pastinya untuk meringankan dan sangat meringankan kami kan targetnya bebas ujarnya Roni Talapesi. Di hari kelima penunjukannya sebagai kuasa hukum Barada E menurut Roni Talapesi dalam kasus ini Barada E disebutnya berada dalam posisi tertekan bukan karena sengaja dia diperintahkan Ferdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Terima kasih telah menonton!